Halo guys, jadi hari ini kita akan bikin video lagi Ini posisinya kita masih sama Ada di Bintaro guys Jadi buat kalian nih, yang lagi mau punya rumah Kecil-kecil, tapi suasananya mau mewah kayak gini guys Ini cocok banget, kita lagi ada di Citra Garden Bintaro Nah kalian bisa lihat sendiri ya guys Ini tuh mewah banget Karena ini ukurannya 8x15 Jadi speknya itu 8x15 Jadi bangunannya itu 163 Nah dia itu punya 4 plus 1 Jadi ada kamar mandinya Nah disini itu ada beragam tipe Ada yang satu lantai, ada yang dua lantai Nah ini 8x15, ini tipe terbesarnya guys Kita sebutnya tipe Celosia Itu ya, ada tulisannya Nah ini rumah contosnya, jadi semuanya spek ada disini Kita bisa nyontek, gue gak usah hapalin Bener gak? Nah kalian bisa lihat sendiri Ini tuh udah konsep-konsep klasik Yang dibawa sama Ciputra Jadi gak aneh ya, nanti ke depannya itu udah 2024 dan seterusnya Mungkin Ciputra akan bawa konsep ini Karena ini orang banyak banget yang tertarik sama konsep ini Nah kalian bisa lihat ini lebar 8 dan ini posisinya hook Jadi anggap aja nih hooknya gak ada ya Nah ini nanti akan jadi tembok Nah tamannya itu ada di sisi kiri atau di kanan Dan ini nanti memang tempat untuk gronteng atau si Apa namanya? Nah disini kalian bisa lihat disini ada roaster Ini untuk service area Jadi di belakang roaster ini Ini bisa buat jemur atau cuci Nah nyambung sama si pintu ini Pintu ini adalah langsung akses ke dapur guys Jadi kalau kalian punya pembantu gak mau akses ke dalam rumah Ini menarik banget karena dia Kawasan si pembantu atau ART Dia cuma dari area jemur sama cuci Habis itu ke dapur kotor sama kamar mandi dan kamar tidur dia Dan disini ada Apa namanya? Kanopi Nah kanopinya juga udah oke banget Warna hitam-hitam pakai besi hollow Nah setelah itu ketika kita mau masuk Disini ada pintu sudah pakai solid wood Dan kiri kanan sudah pakai kusen aluminium dari Waikiki Disini ada welcoming area Nah welcoming area ini juga Masih oke Nah ini Dia kasih sedikit sekat Karena mungkin ini bisa jadi Untuk rak sepatu guys Dan ini juga nih Jadi dia kasih Kayak bolongan gitu Nah ini kalian bisa bikin rak sepatu sampai atas Nah sekarang kita langsung masuk Nah ini sudah pakai smart door seperti biasa Bisa fingerprint Kartu atau pin Merknya Onassis Tada Ketika kalian masuk Langsung disambut sama ruangan yang Besar banget Sampai kesana guys Jadi bentuknya langsung L gitu Nah disini ada si Kamar Nah coba nih gue buka dulu ya Nah si Apa sih namanya? Si living room ini Ini langsung ditemani sama si Taman belakang Jadi karena ini hook Sebelah kanan kita ini ada jendela Tapi kita nggak ngomongin hook Kita anggap aja ini badan Jadi jendela ini nggak ada Tetap ada pencahayaan dari sini guys Nah ini bisa dibuka Jadi dia sistemnya bukan sliding Dia tetap pintu Aksesnya langsung ke belakang Nah belakang ini nanti tanah kosong Paling di bawah sini dikasih kayak Pijakan gitu Nah setelah itu kita langsung ke kanan Nah kanan sini dia langsung bikin kitchen Kitchen setnya belum dapet Nanti dapet tabletop Sama Tabletopnya aja Sama disini masih ada area Untuk silih dining area Nah kalian bisa lihat Sebelah kiri Sebelah kiri gue Itu ada Ke Akses ART yang tadi Dari depan Jadi ini ada pintu Ini bisa ditutup Nah ini bisa tutup Kita kunci Nah abis itu dia ARTnya itu Aksesnya cuma dari sini Sampai ke depan aja Nah bentukannya itu kayak gini guys Nah kalian bisa lihat Disini itu ada Dapur kotor Jadi yang Sebenarnya yang kalian dapet itu Sebenarnya kitchennya disini Kalau yang di dalam Itu hanya instalasinya aja Nah sebelah kiri gue nih Kamar pembantunya Cuma kayaknya agak sulit masuk Dan kamar pembantu ini Punya kamar mandi dalam sendiri Nah menuju ke arah kanan Kan ada kaca nih guys Nah ini kaca nanti gak dapet Ini tembok Tembok lebar Ini posisinya itu adalah Kamar Nah sekarang kita lihat si kamarnya Jadi Kalau kalian mau masuk ke kamarnya Ini tuh kayak ada dua pintu guys disini Jadi ada lorong Nah ini feelnya Dia bikin kayak gini Feelnya tuh kayak Kalau kalian ke starburst Mau ke toiletnya tuh kayak gitu guys Feelnya tuh kayak gitu Jadi disini ada Westafel terpisah 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 Nah karena sih kamu mandinya disini Jadi asik ya Kalian kalau mau cuci tangan Abis makan Cuci tangan Gak usah masuk ke toilet Karena memang udah dipisahin Nah ini juga menarik sih sebenarnya Detail kecil tapi menarik gitu Nah baru Pintu yang sebelah kiri ini Ada kamar Nah pas Tadi cermin Nah ini belakangnya langsung kamar Toiletnya disamping sana Jadi bisa dibilang Ini tuh kayak punya toilet tersendiri Kalian buka pintu Tinggal ke kiri Nah untuk ukuran kamarnya Ini sih harusnya Standar Dia di 2,8 guys Ya 2,8 Sekitar 2,8 2,9 lah Kalau kita anggap bisa 3 meter Jadi sekitar 9 meter Nah disini ada Kaca Kacanya ini Bisa dibuka Tapi Gak sliding Kayak pintu gitu Nah ini Arahnya itu langsung ke si Taman yang tadi Nah sekarang abis itu Kita langsung menunjuk ke Lantai 2 Jadi udah kebayang nih guys ya Pintu masuk Living room Sama Taman Sama Dapur dan dining area Disitu ada kamar Disini ada Akses ke kamar pembantu Dan service area Nah ini Si tangganya Sekarang kita naik Ke lantai 2 Jadi memang Untuk harga rumah ini Kita starting Sekitar 3,4 M Itu harga April Maret Akhir Nah April katanya mau naik Nah ketika kita naik Ini juga corak-corak keramiknya Sudah Yang dia pake keramik Halus-halus gitu guys Jadi Ketika diinjek tuh enak gitu Nah railingnya Dia udah pake besi nempel Kayak gini Ada kayu-kayunya gitu Dan disini Ada Jendela Yang menyinari Si tangga ini Jadi gak terlalu gelap Nah ketika kita naik Nah pas Kalian naik ke lantai 2 Ini tuh ada Kayak koridor gitu Dan ada 3 kamar guys Jadi ada sekitar 4 kamar Jadi lantai 2 ada 3 Di bawah ada 1 Nah total Di rumah ini ada 3 lantai Padahal tadi kalian Dari depan tuh Kayak 2 lantai ya Tapi sebenernya ini Aslinya 3 lantai Nah ini kamar 1 Jadi ketika naik tangga Ini pintunya agak geser ke kanan Langsung masuk ke kamar Nah kamarnya sendiri Itu sekitar 3 x 3 juga Ini sih sama sih Ya Sekitar 3 x 2,7 gitu Nah Menariknya Disini tuh kayak Ada koridor guys Jadi gak terlalu sempit Ketika kalian naik ke lantai 2 Ini kalian ada koridor Disini ada kamar Sebelah sini ada kamar Sebelah sini ada kamar Dan disini Si kamar mandi Buat 2 kamar anak ini Nah kamar mandinya juga udah Udah oke Dia waste tafflenya udah di luar Ini menarik Jadi dia biasanya kan Waste tafflenya udah di luar ini menarik Jadi dia biasanya kan waste tafflenya itu Ditaruh di dalam Jadi kita harus akses ke dalam kan Kalau ini gak Dia pisahin Memang kalau Paling bener sih harusnya Kayak gini sih Nah kalian bisa lihat Nah itu toiletnya Disampil sini Masih ada sih kamar anak Kamar anaknya pun Yang ini sama Sama yang tadi Kayak gini Ini juga Ukurannya sih gak beda jauh Sekitar 3 x 3 Plafonnya di lantai 2 ini Sekitar 3 guys Sekitar 3 Nah abis itu kita langsung menuju ke Sisi sebelah kanan Ini ada master bedroom yang full Nah master bedroomnya ini Dia lebih lega Kalau untuk ukurannya Dia panjangnya Eh sorry Lebarnya 4 meter Kalau ke si Lebarnya Itu dia kena di 3,8 3,8 x 4 meter Nah disini ada si Kamar mandinya Dan menariknya Menariknya Ini ada bathtubnya guys Jadi kalau kalian masuk nih Nah ini dia kasih kaca Ini udah pakai shower Toto Westafel Sama si Toilet Nah kalau kalian ke sisi kanan Ini ada bathtub Kameramen kesana Nah jadi pas kalian buka pintu Nah sebelah sini ada bathtub guys Tuh Tada Dan bathtubnya ini disini Sama si jendela Jadi asik banget ya Jadi kalian lagi mandi pakai bathtub Bisa lihat keluar Nah oke Seperti itu master bedroomnya Oh iya Di master bedroom ini Dikasih Balkon Di kunci Nah balkon ini Kalian bisa pakai Buat kalau lagi bosan di kamar Tinggal keluar Nah ini juga tadi Balkonnya kelihatan Dari tampak depan Oke Sekarang kita let's go Langsung ke lantai Tiga guys Nah lantai tiga ini Lebih menarik lagi Nah ini outer way Ke lantai tiga tuh Aksesnya gampang Nah cuma memang Si tangganya itu Plafonnya lebih dikit aja Lebih pendek Nah naik ke atas Nah pas naik Ini udah gak ada koridor guys Jadi kalau kalian naik Ini langsung pintu Tapi aku gak tau sih Ini ada pintu apa enggak Mungkin Bisa langsung dibuka Kayak gini Nah ketika kalian naik Ini bener-bener Ruangannya langsung Lepas aja udah Kalau di rumah contoh Dia bikinnya itu Buat Anak-anak main Ya seperti ini suasananya Jadi dari ujung sini Sampai ujung sana Itu dia tidak ada Sekat sama sekali Akhirnya Dia mendapatkan panjang Sekitar 6 meter Dikali 4 meter Jadi Kalian mendapatkan Di ruang Di lantai tiga ini Sekitar 24 meter Kosong Jadi udah kayak apartemen Apartemen studio guys Gitu Jadi gitu aja Buat kalian yang lagi cari rumah Di Bintaro Jangan lupa langsung Kontakt gue Di nomor yang udah gue cantumin Roy Citra Gordon Bintaro Jangan lupa buat Like, comment, dan subscribe Buat teman-teman kalian Jangan lupa share juga Ke teman-teman kalian Yang lagi cari rumah Siapa tau Video ini membantu Dan Pastinya gue juga akan bantu Untuk menjelaskan Mengenai cara bayar Lokasi Dan segala macem Kalau kalian juga lagi cari rumah Di area Lain Selain Bintaro Itu juga boleh kontak gue Karena gue bisa Bantu cari kalian Rumah Sejabat Di Tabek Gitu aja guys Thanks for watching Ikutin terus video gue Selanjutnya Karena masih ada rumah contoh Yang harus kita review Oke Thanks Bye Bye